Suci Hai semuanya Hai Balik lagi ketemu sama gue Suci Dan sekarang gue punya Yuli Yuli perkenalkan diri Iya gue Yuli Gue sekarang kuliah di Gothenburg University Jurusannya Global Health Gue dari Depok Dan gue dulu lulusan Fakultas Kesehatan Masyarakat Jurusan UI Sekarang gue ngambil masternya di Global Health Gothenburg University Jadi gue dan Yuli Disini berkat beasiswa SI Swedish Institute yang pernah gue bahas di Post sebelumnya, nah berhubung Gue dapet banyak banget Pertanyaan-pertanyaan mengenai Beasiswa Swedish Institute Di tahun 2018 Jadi disini gue membawa Yuli Dan gue Kita bakal banyak mungkin coba ngejawab Beberapa pertanyaan yang common dari Teman-teman semuanya, jadi pertanyaan-pertanyaan Dan ini gue ambil dari berbagai sumber Ada yang masuk dari email, ada yang masuk dari Instagram Jadi kita pilih secara random Siapakah Dan ditemukan Orang yang terpilih dulu Mulai pertanyaan Pertanyaan pertama dari Fenny Chen Halo Fenny Ini pertanyaannya Kalau studi kesana Tahap pertama basicnya Harus ada sertifikat English Tufel atau IELTS ya kak? Dua-duanya bisa sih Tufel cuma dia kalau nggak salah IBT ya Jadi itu Which is sama kayak IELTS Bisa Tufel IBT Dan skornya itu harus setara dengan 6,5 Kalau di IELTS Cuma ada beberapa universitas juga Yang memang Skor IELTS 6 Udah bisa masuk ke jurusannya mereka gitu Jadi lo harus coba cek dulu Berapa Requirements untuk skor IELTS Ataupun Tufel IBT Di universitas yang pengen di 7 Amannya sih Mendingan kalau Test IELTS Jaga di skor di averagenya 6,5-6,5 Tapi kalau untuk BCYC sendiri Mereka nggak ada syarat minimum untuk English Proof Mereka nggak punya syarat minimalnya Pokoknya kamu harus punya Bukti bahwa kamu bisa Menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar Itu bisa berupa IELTS ataupun Tufel Tanpa syarat minimum apapun Pertanyaan selanjutnya Dari Francisca Angeline Hai Francisca Halo Di sana ada kerja part time buat mahasiswa Enggak kak? Kalau ada batas-batasnya gitu gimana? Eh gua belum punya pengalaman Cuma setau gua sih ya Itu ya bisa Karena nggak ada larangan Untuk mahasiswa di sini Itu kerja part time Dari BASISU AC sendiri sih kita dibolehin Kerja part time Tapi memang Katasannya Maksimul kita Maksimul Maksimal 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 kita cuma boleh Dapet gaji 5.000 krona Ah Masa? Iya 5.000 krona Dan jumlah jamnya? Jumlah jamnya 18 jam per minggu Rupa gue Iya sih gitu lah Rupa Pokoknya Perbulan 5.000 krona Pertahun maksimum 55.000 krona Dan Kalau untuk mau part time di sini Syaratnya satu Syaratnya satu Harus bisa bahasa Swedia At least ya basic conversation lah Kayak Heido Hai Atau What you want to order In Swedish Tapi aku tidak tahu Oke Dari Wahyu Baw Apakah jika ingin beasiswa lanjut kuliah di Swedia harus punya pengalaman kerja sebelumnya? Kalau iya harus punya pengalaman berapa tahun Kak? Iya Lu harus punya pengalaman kerja minimal 2 tahun atau 2.000 jam 3.000 3.000 3.000 jam 2 tahun atau 3.000 jam Jadi itu Enggak harus kerja full time Lu bisa kerja part time Lu bisa record Terus juga kerja di organisasi Atau lu harus di organisasi di waktu kuliah Kak Waktu bekerjaan Kak Lu masukin aja Kalau emang belum mencukupi 3.000 jam itu Cuma full time atau part time Bisa semuanya gitu Full time part time Terjadi organisasi Voluntir Voluntir juga bisa Kalau pernah jadi asisten dosen juga itu termasuk dalam kerja Kalau dari yang gue lihat dari requirement SI sendiri sih Mereka cuma menghitung Untuk kalian yang lagi kuliah Itu antara Voluntir Relawan Atau asisten dosen Atau jadi ketua BEM Jadi ketua BEM Jadi ketua BEM Jadi kalau kamu Organisasi juga dia Organisasi tapi enggak Kalau misalnya dia bukan ketua BEM Gua masukin loh Serius Li Serius Gua masukin jadi Anggota Senat Me FKN Itu dari pengalaman kerja Iya Wuh Jadi menurut gua sih bisa Saya tuh akademis Nah Dan bukan yang Komersial ya Yang Untuk ya Untuk suatu company Atau apa Tapi itu gantung lagi Kalau misalnya lu Tujuan untuk belajar Ya akademis lah Kayak gitu Yang relate aja Setau gua kuncinya cuma satu Relate gak sama tujuan Master lu atau enggak Gitu I see Tau tujuan menatunya Gatau sih kita Creator yang bener apalah Cuma ya itu sih pengalaman gua Dan untuk gimana cara hitung 3000 jam kerjanya Bisa langsung di cek di website-nya aja Di SIU TSE Karena disitu detail banget Gimana cara hitung jam kerja Iya Pertanyaan selanjutnya Dari Ke Nisa Oke K Apa yang harus dipersiapkan Untuk beasiswa ya Apakah harus tetap Apply ke university admission dulu Atau harus nunggu open yang beasiswa itu Itu kalo bisa jawab Nah Sekarang itu Timeline-nya berubah Kalian harus apply Untuk admisi ke kampus Dan jurusan yang kalian pilih dulu Itu dari Sekarang udah bisa Sampai Januari 31 Itu bisa pilih Maksimal 4 universitas Dengan 4 jurusan Nah setelah itu selesai Kalian harus bayar admission fee 900 krona Dalam rupiah berapa Tinggal dikali aja Dalam rupiah Kali 1601 1650 Iya Tapi ini berubah-berubah deh Ya Apoknya segituan Segituan Paling telat bayar admission fee Tanggal 1 Februari Nah setelah itu Kalian baru bisa apply Untuk beasiswa SI Dari tanggal 2 Februari Sampai tanggal 10 Februari Kalo gak salah Jadi tahapannya Pertama Daftar university admissionnya dulu Paling lambat Sampai akhir Januari Setelah itu Daftar Beasiswa Swedish Institute SI Februari Itu cuma 8 hari loh Ingat 8 hari Jadi prepare dari sekarang sih Kalo bisa April pengumuman bahwa Diterima atau gak Di jurusan dan kampus Yang kamu pilih Selang seminggu atau dua minggu setelahnya Baru pengumuman Siapa yang Diterima di Beasiswa SI Ya pertanyaan selanjutnya Dari Nina Rahmadhani Nina Nina menanyakan Untuk sistem penerima Di Swedish University Di Swedish University Itu sistem rankingnya Gimana Pake IPKK Atau cuma melihat SI nya aja Jawabannya Mereka pake sistem Merit ranking Merit ranking Di University Admission Jadi kalo kamu abis Apply kampus Dan jurusan yang kamu pilih Itu Nanti disitu Akan ada nomor Gitu ya Keliatan bahwa Merit ranking Kamu ada di nomor Sekian Sampai sekian Biasanya yang gue tau Itu dari 1 Sampai 999 999 Semakin besar Atau mendekati Dia 999 Berarti Semakin besar Chance lu Keterima di University Itu Nah gue dulu Sempat itu Sempat Pede Karena gue Dapet merit ranking 600 Sekian-sekian itu Temen gue 999 Terus Apasih gue dong yang Keterima Ternyata Merit ranking itu Semakin besar Semakin Ya katakanlah 200 Semakin Semakin kecil Merit ranking itu Berdasarkan apa Cik? IELTS IPK IPK Dipengaruhi Terus SI Dalam motivation letter Apa lagi ya? Apa lagi ya? CV ada juga kan ya? CV Upload CV juga Pokoknya semua Berkas dokumen lu Itu bakalan Menjadi kriteria Dari masing-masing University Jadi masing-masing University itu Bisa beda Bisa sama Jadi Gatuh ke universitas lagi Semua kriteria itu Nanti akan dibuat Poin-poin Jadi Mempengaruhi Besarnya Merit ranking itu Semakin besar Semakin besar Peluang kamu juga Semakin kecil Semakin besar Semakin besar Jadi kalau Angkanya 1 Itu berarti Berita buruk Bukan Gembira Kan ranking itu Biasanya gembira Gua ranking itu Satu Karena itu salah banget Selanjutnya Dari Andika Marielle Jadi Saat apply Lagi kerja Atau engga? Lagi kerja ga ya? Gua resign Gua dulu resign Karena gua dulu 7 tahun kerja Di Manado Wui Di Gua Rentalu Dan Mana Doha Gaw Rentalu Apakabar Apakaraya bak? Bukan Terima kasih Apa kabar Muni-muni Jawabnya apa? Muni Kita bay Gua waktu itu sih Lagi kerja ya Wati tu lagi kerja Dan Ga ada Ga ada requirement Mau lagi kerja Atau ga lagi kerja Ga masalah Yang penting Di proof of wordnya Ada Bukti bahwa kamu Pernah kerja 3000 jam Selanjutnya dari mydailystaff93 Apa yang si pemberi beasiswa ini fokus banget pertimbangkan untuk aplikasi? Lo tau dong, mas dia bang, sustainability living Pokoknya mereka tuh fokusnya cuma satu sih Jadi lo harus ngeliat keberlanjutan Entah itu dari project lo atau dari jurusan lo nanti Atau dari jurusan sebelumnya Pokoknya lo kait-kaitin tentang sustainable life itu Sustainable development Dan kalo bisa sih menurut gue lo liat lah atau google Sustainable development goals Karena itu bakalan jadi acuanya mereka untuk Prioritasin kamu untuk diterima Dan satu lagi sih Yul, mereka cari orang yang punya leadership capability Iya betul Makanya kenapa di emphasize banget sama mereka Bahwa kamu harus mencantumkan pengalaman leading a group kan Karena mereka cari orang-orang yang pernah mungkin memimpin organisasi Pernah memimpin tim dalam kerja Mereka liat kandidat-kandidat yang kira-kira nih di masa depan Mereka bakal menjadi berkontribusi untuk dunia Bukan cuma di negara sendiri, bukan cuma di Sweden Tapi buat dunia dalam sustainable goals and development itu Jadi diharapkan orang yang punya leadership tinggi atau networking skillsnya bagus Terus dengan si misi yang jelas tentang berkaitan dengan sustainable life ini Atau SDGs ini Itu resultnya pasti akan untuk menghasilkan orang-orang yang sukses Atau orang-orang yang berkontribusi baik negaranya sendiri Atau di dunia Betul Pertanyaan terakhir Ini agak keluar dari konteks beasiswa SI Tapi important Buat yang mau ke Sweden Nurhali Samudar Apa tuh? Biaya hidup di Sweden mahal gak? Kalau dibandingin sama UK Gue gak pernah bilang Temen gue yang orang UK Dia bilang lebih mahal di sini Biaya hidup? Iya, dibanding UK Dan lebih sulit cari tempat tinggal di sini dibanding di UK Terus kalau mau dibandingin juga Karena temen sekamar gue dari Perancis Biaya hidup di Perancis sama Sweden Dia bilang sih Lebih mahal di sini jauh Rupanya mostly orang Eropa yang udah tinggal di sini Dan bukan orang Sweden Semua Ada bilang lebih mahal di sini Kecuali orang Norway Karena Norway tuh mahal juga sih di sana Norway lebih mahal dari sini Jadi lebih mahal dibanding UK I think so Jadi kesimpulannya buat yang mau kuliah ke Sweden Cari beasiswa sebanyak-banyaknya Biar hidup tenang Ada yang nanggung tiap bulan Fokus kuliah Belajar demi Indonesia dan bangsa Ya itu sih ya Yul Pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira Mostly general beberapa orang tanyain Dan kita udah jawab Dan Kalau masih mau nanya lagi lebih banyak Seputar Biasu SI Atau Homestad Bisa tanya Instagram gue Atau tentang Gotenberg Tentang Gotenberg Karena gue study di sana Iya Lu mau tanya-tanya tentang Gotenberg University Atau jurusan gue Untuk Global Hair Lu bisa tanya-tanya gue Ini apa ya? Instagram gue Instagram Di add Di follow Dan Gue punya berita bagus Apa tuh? Kenasaran ga? Engga Hahaha Ranci 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 Jadi dari sekian Pertanyaan yang masuk ke gue Gue pilih Satu Penanya yang beruntung Untuk mendapatkan kartu post Dari gue di Sweden Yeay Bagu banget cuci Siapakah dia? Jeng-jeng-jeng-jeng Jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng Kalo kamu melihat namamu disini Kamulah penanya yang beruntung untuk video ini Hubungin gue melalui DM Nanti kita DM-dm di Instagram Nanti kasih tau alamat, nomor telepon dan segala macam detail Nanti gue kirimin kartu postnya Untuk next question ada ga hadiahnya? Untuk next question nanti ada hadiah lagi rahasia Jadi mumpung masih dibuka untuk pendaftaran Master Study ke Sweden Iya mumpung beasiswanya sih masih upcoming Nanti list jurusan ada masing-masing Kalo masih mau nanya nanya aja sih sebanyak-banyaknya Kita sangat terbuka untuk semua pertanyaan Dan kita mau membantu dengan senang ya Betul Ci Sharing is scary True Kita tutup aja Tutup disini Suci and Yuli of Bye-bye Ciao Thank you Jangan deket-deket Tentang ya sejujurnya Gue sih begini Kayak bisa buat nanti Apa yang harus dipersihkan ya Udah menantep-nantep Mengapa jerawat gue begitu manis? Lebar gitu loh Ci Malis banget Jangan jauh-jauh lah Uh, jauh banget Itu ngapain lu? Miring-miring kesitu sih Lihat belinya Hahaha Pusyat Kayak Pusyat Pusyat Ayun 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 Terima kasih.